Oksidasi pirufat yang menghasilkan acetyl-CoA akan dilanjutkan dengan siklus asam citrat. Siklus asam citrat terjadi sekali untuk setiap molekul pirufat yang dihasilkan. Sehingga terjadi dua kali untuk setiap molekul glukosa yang memasuki jalur respirasi, karena satu molekul glukosa menghasilkan dua pirufat. Pada siklus asam citrat sudah tersedia oksaloacetat yang berkarbon 4 yang akan berikatan dengan asetat yang berkarbon 2 dari acetyl-CoA. Yang terbentuk pada reaksi antara. Sehingga terbentuk citrat yang berkarbon 6. Sedangkan koenzim A-nya akan langsung dilepas keluar untuk digunakan lagi. Karena itu disebut dengan siklus asam citrat, karena dimulai dengan asam citrat dan ujungnya akan berakhir lagi di asam citrat. Molekul citrat yang berkarbon 6 oleh enzim isomerase dirubah menjadi isositrat. Di sini yang dirubah cuma urutan dari ikatannya saja dengan menghasilkan H2O. Isositrat yang diproduksi oleh NAD plus menjadi NADH dan dihilangkan satu atom karbonnya menjadi alpha-ketoglutarat setelah peristiwa dekarboksilasi. Karena di sini menghasilkan juga CO2. Alpha-ketoglutarat dihilangkan lagi satu atom C-nya dan melakukan dekarboksilasi karena menghasilkan CO2 lalu direduksi lagi oleh NAD plus menjadi NADH ditambahkan koenzim A menjadi suksinil-CoA. Suksinil-CoA oleh ATP diubah menjadi suksinil-CoA oleh ATP diubah menjadi suksinil-CoA dan kehilangan koenzim-A-nya. Suksinil-CoA diubah menjadi fumarat dan terjadi reduksi FAD menjadi FADH2. Fumarat diubah menjadi malat Di sini juga digunakan H2O Malat diubah lagi menjadi oksaloacetat Yang nanti akan berikatan dengan asetat lagi Untuk membentuk asam sitrat Pada siklus asam sitrat Dihasilkan 2 molekul ATP Dan 6 NADH Ditambah dengan 2 NADH yang berasal dari Dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi pirufat Maka dalam siklus krep dihasilkan 8 NADH Serta 6 CO2 dan 2 molekul FADH2 Maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Hasil dari siklus krep adalah 2 ATP ditambah 8 NADH Ditambah 2 FADH2 dan 6 CO2 3 O2 3 O2 5 O2 5 O2 6 O2 Selamat menikmati